Di situ Mas Renaldi itu nyempetin lari dari lokasi kecelakaan itu kalau pintu keluar tol, pintu masuk ya, pintu masuk tol Cilegong Timur. Ya itu sampas kejadian pertama kali ya, yang nolong Sam Randy yang angkat dari dalam kabin itu siapa? Ini kan cerita. Ini kan ceritanya dari bayi tabung sendiri, Renaldi. Dari Renaldi-nya sendiri? Dari Renaldi-nya sendiri ya. Kemarin kan saya pas malamnya kan siang cerita itu Mas Renaldi-nya sendiri. Jadi begitu kejadian, ya alhamdulillahnya itu masih ada lah, masih ada untungnya Mas Renaldi itu nggak apa-apa. Coba kalau Mas Renaldi-nya itu nggak bisa jalan aja. Telat. Oke guys, kali ini saya bersama dengan Sam Ompong. Ini saya mau tanya-tanya tentang kejadian kemarin yang pas di TKP ya, selaku Pak Ompong itu yang ikut merapat. Yuk kita langsung tanya-tanya seperti apakah kronologi dan kondisi dari Sam Renaldi dan Sam Randy bayi tabung. Jadi itu kan kemarin juga banyak yang memberikan kabar-kabar hoaks gitu ya. Ada yang bilang katanya kakinya diamputasi, ada yang bilang katanya Sam Randy meninggal dan banyak lain. Nah, alhamdulillah ini kok bisa ketemu dengan Sam Ompong yang kebetulan kemarin langsung bisa merapat ya. Padahal tujuan kemarin sebenarnya gimana itu? Ya pas kemarin itu ya pas kebeneran ya. Iya pas kebeneran ya. Pas kebeneran pas saya pas bongkar daerah itu dekat lah dari tempat bongkar itu paling 10 kilo ya Mas ya. 10 kilo, 10 kilo dari lokasi saya bungkar cuma. Artinya kalau Bapak saya nggak ngantuk itu bareng, soalnya Bapak itu suka ngantuk terus. Kalau digantinin nggak mau tuh Pak. Ya itu kan jamnya kan sebenarnya kan bareng. Oh jamnya bareng. Cuma aku ikhira dulu di Cerebon. Oh Cerebon. Kalau Renaldi itu kan muat cabai. Muat cabai. Kalau Pak Ompong sendiri? Bawa barang. Pokoknya los 4 hari mau apa-apa mau los. Yang jelas bukan cabai ya. Yang jelas bukan cabai. Tapi kebetulan jamnya juga pas sama. Pas sama. Di jalan tol itu pas jalan ya. Nah gitu. Terus aku istirahat. Bangun-bangun jam 8 ya. Dapat info. Buka HP-nya Rizky. Ada info. Mas Renaldi. Ada lagak. Aku cepet-cepet telpon. Telepon sama Mas Tanah. Bila. Iyee. Toh. Le. Aduh. Balik. Dewes, Dewes. Terus sabar. Aku mau langsung merapat. Sana. Langsung merapat itu. Habis telpon berarti ya? Aku paginya. Dapat info itu jam 8. Lalu telpon. Itu pas di daerah itu sekitar jam berapa itu? Daerah itu kurang lebih jam 5 sore. Jam 5 sore. Berarti duluan Renaldi? Duluan. Nah ini. Dapat kiriman ini. Jam berapa ini? Saya buka itu. Yang ngirimnya jam 6. Berarti. Berarti pertama kali tahu itu dari story. Enggak. Dari WA. WA. Ya. Dari story WA. Setelah dari story WA. Terus Pak Ompong baru nelpon. Baru langsung nelpon ke Renaldi. Dan ternyata beneran. Kira ini itu kan biasanya. Biasanya itu kan. Suka di edit, di edit gitu kan. Tapi saya meyakinkan gitu. Bener atau enggak. Langsung telpon ke Mas Renaldi. Oke Pak Ompong berarti kemarin kan pas udah di sana, itu Sam Renaldi sama Sam Rendinya itu masuk ke rumah sakit. Rumah sakit mana itu Pak? Sehari Asih. Sehari Asih. Sehari Asih. Sehari Asih. Oh Sehari Asih. Dan katanya, katanya itu dirujuk sekarang. Beneran enggak? Kalau dirujuk itu kan kemarin tuh dapet info dari keluarga. Katanya mau dirujuk ke Semarang atau ke Soloporten. Dekat rumah lah. Oh deket rumahnya. Jadi kalau orang Jawa ngomong itu wira-wira ini orang tua. Tidak-tidak ini gampang. Enggak repot. Enggak repot gitu. Nah itu ada yang bikin kabar, pas tahu dirujuk itu kan seakan-akan dibikin, wah ini makin parah gitu loh. Enggak. Kalau kondisinya Mas Renaldi itu udah sehat. Sehat ya Alhamdulillah. Kalau video call kan dilihat dari raut wajah, itu kan kelihatan. Orang sakit, bener kayak sakit. Sakit-sakitan. Kayak itu kan kelihatan tau. Dari raut wajah Mas. Trendy-nya itu kelihatan. Dia itu tetap sabar dan tabah. Tetap kuat dia itu. Mas, dupah-dupah sendiri kemana agak, gimana takut geris atau gimana? Ya memang semua itu, semua pekerjaan itu kan ada resiko. Yang penting kita harus bisa menjaga. Kalau di jalan ya hati-hati. Kalau sekiranya ngantuk ya istirahat. Jangan dipaksai. Terus kalau perutnya naper ya makan, itu aja. Pokoknya cari uang itu gak usah dipaksain rezeki itu gak akan kemana. Selama kita masih berusaha insya Allah yang di atas tau. Kemarin keluarganya dari Sam Renaldi sama Mas Sam Randy udah datang disitu semua. Dan reaksi mereka itu gimana? Ya orang namanya kelakang ya wis. Yang penting mas sabar. Sabar ya? Ya sabar ya. Oh iya itu Sam. Oh iya itu Sam. Tadi yang mengembang menang. Bentar cendera belakang. Wardi, wardi. Oh iya itu Sam. Pas kejadian pertama kali ya yang nolong Sam Randy yang angkat dari dalam kabin itu siapa? Ini kan cerita, ceritanya dari bayi tabung sendiri, Renaldi. Dari Renaldi-nya sendiri? Dari Renaldi-nya sendiri ya. Kemarin kan saya pas malamnya kan sona yang cerita itu Mas Renaldi-nya sendiri. Jadi begitu kejadian udah segitu, ya alhamdulillahnya itu masih ada lah, masih ada untungnya. Mas Renaldi itu gak apa-apa. Coba kalau Mas Renaldi-nya itu gak bisa jalan aja udah. Telat ya? Telat. Jadi yang ngangkat Mas Renaldi itu Renaldi. Ya mungkin dibantuin ada orang lain yang lewat, supir-supir atau apa yang lewat di situ. Terus di situ kan gak ada bantuan sama sekali itu. Masih belum tahu ya? Ada bantuan mobil ambulan atau pegawai tol yang lewat. Kan gak ada yang tahu di situ kan? Gak ada yang lewat kan? Di situ Mas Renaldi itu nyempetin lari dari lokasi kecelakaan itu sampai pintu keluar. Pintu masuk ya? Pintu masuk ya? Pintu masuk tol Celegon Timur. Itu jaraknya jauh? Ya lumayan. Kalau dari pintu tol keluar sampai ke tempat jalan utama itu kan tetap jauh kan? Jauh. Paling gak ya paling deket-deket juga 500 meter. Itu Mas Renaldi-nya lari ke pintu tol. Jadi yang minta pertolongan secepatnya itu Mas Renaldi nyempet lari ke tempat. Perjuangannya itu luar biasa ya. Langsung lari dalam kondisi dia. Dalam kondisi dia pun ya mungkin dia sakit lah. Iya. Pokoknya sebisa mungkin dia berusaha mencari pertolongan bantuan ya. Oke Pak terima kasih ya Pak atas waktunya Pak. Pintu masuk ke tempat jalan utama.